Selamat datang di channel youtube pendidikan anak usia dini bersama Dr. Dr. Andes Haji Hendra Sofian MSI Halo selamat pagi bertemu lagi dengan saya Hendra Sofian Paut pendidikan anak usia dini Indonesia pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu ex dari mahasiswa PG Paut dari universitas tertentu nanti kita berkenalan dan beliau sudah lulus menjadi CPNS di Universitas Jambi nah berdasarkan kenyataan tersebut barangkali kita perlu mengulik dan bercerita dengan beliau ini tentang pengalaman beliau bagaimana beliau mempersiapkan diri sehingga bisa lulus menjadi CPNS di Universitas Jambi mari kita ikut wawancara berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hendra oke pada hari ini kita akan berbagi dengan penonton Youtube Bapak ini karena yang menonton ini adalah salah satunya para mahasiswa PG Paut kemudian para dosen kemudian para mahasiswa S3, S2 kemudian juga para mahasiswa psikologi kemudian para mahasiswa BK nah tentu mereka yang tamat jadi mahasiswa ini mereka kepengen bekerja nah salah satu pekerjaan mereka itu adalah kepengen menjadi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara nah ibu kan sudah lulus tes CPNS yang begitu berkompetisinya sangat ketat sekali sebelum kita berbicara silahkan ibu memperkenalkan diri kepada penonton atau audiennya Bu silahkan Bu baiklah perkenalkan semua audiens nama saya Uswato Lasni saya asalnya dari Sumatera Barat dulunya saya tamatan S2 dari Universitas Negeri Yogyakarta disini saya dengan Pak Hendra nanti akan berbagi informasi terkait seleksi CPNS yang saya ikuti dimana kita tahu CPNS ini adalah salah satu pekerjaan yang sangat diidam-idamkan oleh banyak masyarakat dan kalau kata orang sih Pak pekerjaan idaman mertua ya Pak oh ibu tadi S2 nya dari Universitas Negeri Yogyakarta Pak UN ya dari PAUD ya oh iya dari PAUD kemudian S1 nya oh di Universitas Negeri Padang dengan jurusan pendidikan guru pendidikan anak usia diri jadi linier linier jadi S1 beliau adalah PG PAUD Universitas Negeri Padang kemudian S2 nya dari Universitas Negeri Yogyakarta program studinya di pasca sarjana mengambil out atau pendidikan anak usia dini oke ibu udah terpikir tak dari dulu itu akan bisa menjadi seorang pegawai negeri sipil atau menjadi dosen oh sebenarnya kalau terpikirkan yang itu tidak juga Pak gitu dulu itu ada juga pengen jadi praktisi atau pengusaha gitu Pak cuman karena dari dorongan orang tua ya Pak karena orang tua juga sebelumnya juga pekerjaannya seorang PNS jadi menginginkan anaknya juga mungkin ngini mendaftar PNS jadi karena itulah saya mendaftar sebagai CPNS hal yang kompetisinya sangat berkompetitif ya sangat kompetitif artinya banyak orang yang kepengen tetapi dia tidak lolos nah ibu adalah satu dari ribuan orang yang mendaftar tapi bisa lolos nah kalau kita tidak salah untuk mendaftar menjadi pegawai negeri sipil itu kan ada beberapa tahap tuh karena ibu sudah melalui mungkin bisa ibu ceritakan tahap-tahap untuk meseleksi untuk seleksi pegawai negeri sipil itu seperti apa Bu? baik jadi dari dalam seleksi CPNS atau calon pegawai negeri sipil itu ada 3 tahap Pak pertama tuh ada seleksi administrasi yang kedua tuh ada seleksi kompetisi dasar atau SKD yang ketiga baru SKB, seleksi kompetisi bidang dan per tahap-tahap ini ada alur-alurnya tertentu juga Pak oke jadi ada 3 tahap ya ada 3 tahap yang harus anda ikuti yang pertama adalah seleksi administrasi kemudian tahap kedua adalah seleksi kompetensi dasar kemudian tahap ketiga adalah seleksi kompetensi bidang nah sekarang kita kupas satu persatu bagaimana anda mempersiapkan diri sehingga bisa lolos menjadi CPNS atau lolos menjadi pegawai negeri sipil atau sekarang namanya aparatur sipil negara yang pertama dulu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa lolos untuk seleksi yang pertama ini? kalau yang untuk administrasi itu sebenarnya standar untuk melamar kerja ya Pak yang perlu kita persiapkan tentu kita melihat dulu formasi yang kita ingin daftar seperti itu misalnya jurusan saya kan Pak pendidikan anak saya dini lihat dulu dimana aja formasi yang buka terkait jurusan PAUD ini oke yang pertama formasi artinya formasi untuk jadi dosen PG PAUD di seluruh Indonesia mana saja yang membuka apakah di Universitas A, B, C ternyata Ibu memilih di Universitas Jambi apakah waktu itu ada beberapa Universitas yang buka yang formasi PG PAUD ini atau bagaimana ceritanya sehingga Ibu pilih yang ini yang Universitas Jambi jadi memang untuk S2 PAUD ini Pak ada beberapa Universitas yang buka gitu dan di dua kementerian ada kementerian agama dan kementerian pendidikan dan budaya kementerian jadi saya itu memilih di Unja karena pendapat dari orang tua juga saran dari orang tua sebenarnya itu banyak Universitas yang lumayan buka jadi untuk teman-teman yang tamatan PAUD ini sebenarnya sangat banyak lowongan untuk menjadi seorang dosen JPNS oke Bu jadi begini para teman-teman alumni S1 PG PAUD sebenarnya Anda berpeluang untuk menjadi dosen karena formasi untuk menjadi dosen di peguruan tinggi itu sangatlah banyak dibuka di tahun kemarin dan mudah-mudahan tahun depan juga seperti itu tapi dengan syarat Anda memang betul-betul sudah mengikuti pendidikan S2 dari program studi PG PAUD kalau ingin menjadi dosen tapi kalau Anda ingin menjadi guru PAUD atau guru TK juga sama prosesnya jadi harus diikuti wawancara berikut ini ya oke Bu jadi artinya setelah dipilih salah satu Universitas yang kita masukin ini adalah salah satu teknik ya artinya salah satu strategi artinya strategi memilih itu penting sekali kadang-kadang kan ada kita mau masuk ke satu tempat sama dengan waktu kuliah ya memilih program studi ini di Universitas ini kemudian kita lihat peluangnya yang mendaftar itu berapa kemudian yang lolos itu berapa kemungkinan itu jadi pertimbangan sebenarnya sebenarnya kalau untuk tahun ini Pak apa kekurangan itu kita tuh nggak bisa lihat berapa orang yang daftar Pak itu jadi memang nasib-nasiban juga lah Pak gitu jadi kita memilih berdasarkan ya apa ya Pak kayak keyakinan hati juga oke oke yang penting anda yakin saya masuk ke sana insya Allah saya bisa berkompetisi dan bisa lolos oke nah kira-kira setelah itu lalu bahan-bahan yang paling penting dipersiapkan itu apa Bu? untuk bahan-bahannya pertama kita dulu membuat akun SSCN dulu Pak itu wajib untuk SSCN SSCN maksudnya apa tuh? itu kayak apa ya Pak untuk awal mula pendaftaran jadi semua yang ingin mendaftar CPNS atau SN itu wajib membuat akun SSCN itu untuk sebagai modal awal pendaftaran Pak oh jadi punya akun SSCN kalau Pak saya SSCN kalau sih SSCN sebagai langkah awal untuk mendaftar menjadi calon untuk berkompetisi tes sebagai CPNS oke itu yang pertama yang kedua apa Bu? oh nanti kan setelah kita mau bawa ke akun kita nanti ada beberapa data yang diminta Pak seperti KTP, kartu keluarga, seperti itu KTP, kartu keluarga nanti setelah kita memiliki akun setelah apa formasi pendaftarannya dibuka nanti baru kita mempersiapkan seperti izaza Pak misalnya kalau yang dosen pasti izaza S1 sama S2 lalu transkrip nilai lalu nanti ada juga surat pernyataannya biasanya surat pernyataannya itu sudah ada forpartnya dari kementerian itu sendiri kalau daftarnya di kementerian gitu tahunya Anda itu ada formasi buka itu dimana melihatnya ya? oh itu tuh bisa kita lihat di situs BKN Pak atau kadang di media sosial kayak ikutin aja Instagramnya BKN atau sering-sering buka websitenya BKN nanti tuh semua formasi se-PNS itu BKN itu bisa diceritakan nggak apa tuh Bu? Badan kepegawaian negara oke jadi kalau Anda ingin tidak tertinggal berita atau tidak tertinggal dengan up to date tentang peluang-peluang untuk bisa tes pegawai negeri Anda harus selalu rajin-rajin membuka website ya dari BKN artinya Badan kepegawaian negara jadi di situ akan terlihat kapan ada pembukaan kapan ada rekrutmen ya jadi jangan sampai Anda tertinggal gitu ya oke lanjut nah lalu kalau sudah dibuka apa namanya itu kita sudah punya akun lalu nanti di akun itu nanti ada beberapa yang diminta ya itu standar ya misalnya apakah harus dilegalisir nih Ijazah? oh biasanya kalau itu tuh kita sistemnya online kan Pak biasanya kita upload yang Ijazah asli tapi yang online Pak tapi ada khusus di Kementerian Kemdikbud sendiri itu tidak ada kayak meminta berkas yang hard file-nya tapi di beberapa kementerian dan di daerah atau provinsi ada yang meminta online juga hard copy juga dikirim ke instansi tersebut oke bagus sekali jadi para pemeriksa channel ini jadi Anda harus bersiap untuk mempersiapkan seluruh syarat-syarat administrasi yang sudah dilegalisir kemudian juga ada yang aslinya lalu siap juga untuk di upload dan juga siap untuk dikirimkan hard copy-nya oke nah lalu ketika mengisi meng-input data kita untuk terdaftar itu prosesnya seperti apa? prosesnya biasanya kita diberi jangka waktu kan Pak bisa 1-10 hari biasanya ya kita upload kalau berkas kita sudah siap ya tinggal upload saja gitu Pak misalnya kan dari surat ternyata nanti ada pakai materai juga gitu jadi kita kalau ketika upload itu memang benar-benar sudah siap karena nanti kalau sudah verifikasi sudah akhir kita tidak bisa lagi mengedi data jadi memang perlu dipastikan bahwa data-data yang kita upload nanti itu benar-benar gitu Pak nanti kalau ada kesalahan takutnya di seleksi administrasi itu kita bisa jadi tidak lolos gitu Pak jadi intinya harus betul-betul Anda mempersiapkan detailnya itu sehingga benar-benar ketika kita ada rang waktu untuk meng-upload itu tidak tertinggal sehingga ini merupakan kunci sukses yang pertama apabila kita lolos seleksi administrasi makanya kita bisa masuk ke seleksi yang ke tahap 2 gitu kan nah syaratnya adalah kita betul-betul memperhatikan apa sih detail yang harus dituntut dari form yang harus diisi tadi ya kemudian upload-upload apapun tidak boleh tertinggal satu pun jadi ini yang merupakan kadang-kadang banyak yang lupa sehingga di dalam melaksanakan langkah pertama ini kalau ada yang tertinggal satu saja itu akan menjadi gagal untuk langkah berikutnya ini tip yang sangat luar biasa dari ibu kita ini oke bu yang berikut nah artinya kan tahap pertama sudah masuk nih nah itu kita menunggu saja atau ada surat menyurat atau apa yang harus dilakukan biasanya kita menunggu saja Pak nanti biasanya rentangnya satu bulanan lah Pak nanti itu pengumumannya diberikan lewat online gitu biasanya di situs akun kita tadi di SSCN itu SSCN atau biasanya di instan situs atau website instansi tersebut biasanya itu ada pengumumannya nah di di sebagai peserta itu itu yang di websitenya itu atau yang dikirim ke kita itu melalui email kah melalui jaring sosial kita atau apa kalau itu tuh lewat eh karena kita tadi buka buat akun-akun jadi untuk lebih pastinya kita bisa buka akun kita itu sendiri nanti ada informasi bahwa apakah kita lulus admin seleksi animisasi atau tidak atau bisa juga dilihat dari itu Pak website instansi tersebut jadi nanti kan biasanya ada pengumuman hasil seperti itu jadi itu kita bisa lihat apakah kita lolos seleksi administrasi atau tidak Hai Oke potensi dasar yang akan diseleksi itu seperti apa Oh jadi setelah kita dipastikan lolos seleksi administrasi tentunya sebelum apa kita juga harus memiliki persiapan jadi di SKD itu kita akan diuji tiga kompetensi Pak ada namanya TWK tes wawasan kebangsaan itu terkait wawasan kebangsaan kita biasanya tuh terkait pelajaran PPKN biasa Pak kalau di itu dan sejarah tuh dan sebagainya lalu nanti ada TIU tes intelijensi umum itu tuh biasanya lebih ke matematika dasar seperti itu ada juga logika matematikanya dan yang terakhir itu ada TKP tes kompetensi pribadi kalau saya tidak salah jadi itu memang kita harus mempersiapkan diri untuk belajar apalagi kan misalnya kalau dari saya kan dari ilmu sosial Pak kalau paut jadi kan emang udah lama banget Pak nggak membahas kayak soal matematika atau wawasan kebangsaan jadi memang kita tuh perlu mempersiapkan diri dengan ya belajar seperti itu Pak ada buku yang bisa di share sama kawan-kawan tentang misalnya tes wawasan kebangsaan buku apa tuh yang pernah ibu baca untuk mempersiapkan itu biasanya itu di tokoh-tokoh buku kayak Gramedia itu biasanya menyiapkan buku memang khusus untuk belajar tes CPNS itu Pak dan sekarang itu juga sudah banyak yang fasilitas belajar seperti di YouTube karena sudah banyak youtuber-youtuber juga yang membahas terkait soal-soal tes CPNS ini Pak oke dulu kita stop dulu sangat menarik sekali jadi ketika Anda sudah lolos bahan yang kedua adalah tes seleksi kemampuan dasar nah dalam hal ini ada tiga hal yang nanti dipersiapkan yang pertama katanya ada tes wawasan kebangsaan nah dimana kita bisa memperkaya diri atau meningkatkan pemahaman kita tentang hal ini Anda jangan terlalu cemas karena sekarang di toko-toko buku sudah disediakan panduan-panduan untuk tes CPNS ini terutama untuk melihat atau menambah wawasan tentang kebangsaan dan harus belajar keras karena ingat saingannya itu terlalu banyak begitu ya tetapi kalau Anda optimal belajarnya lebih bagus Insya Allah akan bagus nanti hasilnya seperti yang pernah dilakukan oleh ibu kita ini terus yang kedua tadi ada kata ibu tes kemampuan dasar di bidang apa IQ itu telegensi umum ya Pak Tium inteligensi umumnya tes IQ atau dia semacam tes apa itu seperti potensi akademik oh tes lebih itu seperti tes potensi akademik ya oke kalau hal-hal seperti itu dia tidak bisa di dipelajari sebentar lalu dia meningkat itu berkaitan dengan kemampuan dasar sering latihan dan sekarang tes-tes TPA itu sudah banyak dijual buku-buku pemanduan untuk dilatih untuk melatih Anda kalau memang Anda kepengen bisa fighting dan bisa bersaing Anda harus belajar tentang tes kemampuan akademik ini mudah-mudahan Anda bisa searching di internet di YouTube kemudian di beberapa toko buku di e-book barangkali ya dipelajari Insya Allah bisa oke kemudian yang ketiga tadi ada di tes TKP ini kompetensi pribadi lebih ke apa pribadi kita yang nilai tes kepribadian iya kepribadian nanti kan ada soal yang misalnya dalam pekerjaan kita tuh lebih mementingkan pekerjaan atau apa urusan pribadi kayak gitu jadi ada beberapa soal kadang yang menjebak itu ya cukup sulit juga sih Pak ya di kebetulan ini para pemirsa saya memiliki disiplin ilmu di psikologi kemudian sangat memahami tentang tes kepribadian ini yang paling penting ada tuh konsisten kalau istilah dari ibu tadi kan menjebak sebenarnya itu bukan menjebak itu melihat ke konsistenan seseorang di dalam bertindak ketika dia ada konflik misalnya nih dikatakan dia tuh tepat waktu misalnya tapi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dibalik itu yang melonggarkan seolah-olah kita boleh tidak tepat waktu nah ini yang paling penting adalah konsisten jadi kekonsisten itu perlu sekali dijaga sebagai pegawai negeri oke ya jadi nah itu namanya kalau di psikologi namanya tes-tes kepribadian ini ya untuk mengukur kepribadian seorang misalnya ketahanan dia ya dah kekonsistennya dia gitu loh tanggung jawabnya dia dan sebagainya dan sebagainya dulu kalau kalau tesnya di puran tinggi negeri di unja Bapak sendiri yang membuat membuat soalnya tuh Bapak yang membuat soalnya untuk para calon-calon pegawai itu tapi karena sudah sifatnya sekarang adalah terpusat di Jakarta tentu kita merujuk ke sana ya tetapi pada dasarnya sama siapkan diri anda secara konsisten jadilah orang yang kuat jadilah orang yang bersemangat insyaallah bisa lolos oke oke Bu itu kan baru satu dari tahap dua ya kan tadi ada tahapnya ada ada tahap apa tadi yang kedua ya udah tahap kedua ya sekarang ya iya udah tahap kedua kemudian tahap yang ketiga Oh jadi kan setelah kita mengikuti tes ini Pak sebenarnya bisa dipastikan ini kan biasanya di SKD itu ada passing grade-nya Pak passing grade-nya ya passing grade tahun kemarin itu tiap-tiap tes itu kan kayak TWK, TIU, TKP itu ada passing grade tertentu jadi setelah kita mengikuti ujian biasanya skornya udah langsung keluar berapa hari setelah langsung Pak setelah kita ujian itu langsung keluar skornya jadi itu kita bisa melihat apakah kita memenuhi passing grade atau tidak seperti itu misalnya passing kita sudah tidak kalau tidak lolos passing grade bisa dikatakan kita tidak lanjut ke tahap berikutnya tapi kalau kita lolos passing grade ada harapan kita untuk bisa lolos di SKB atau ke tahap berikutnya nanti melalui sistem perenkingan seperti itu Oh jadi jadi passing grade itu keluar biasanya berapa berapa orang itu yang dikeluarkan itu dari misalnya yang tes berapa kelihatan dari sana nggak berapa orang yang tes berapa orang yang lulus passing grade-nya itu berapa orang itu bisa terlihat di situ jadi biasanya passing grade itu kan kayak nilai minimal ya Nah jadi itu kalau lihat orangnya berapa yang lolos kita bisa juga hari itu nanti pas pengumuman cuman kita bisa lihat apakah nilai kita memenuhi atau tidak itu ya tahun kemarin itu kayak TWK itu passing grade-nya ada 65-65 itu ada soalnya 30 soal kalau saya nggak sama 30-35 saya juga pokoknya 65 gitu ya terus yang kedua itu passing rate nya kalau saya tidak salah 70-80 agak lupa-lupa TKP pun ada 126 artinya karena Anda berusaha untuk mendapatkan passing grade yang bagus gitu ya yang betul melolos dari seleksi nah lalu om langkah berikutnya ketika sudah hit sudah keketahuan kita lolos berarti kita menunggu lagi menunggu hasil pengumuman akhir Pak jadikan biasanya itu misalnya nih formasi yang diterima untuk di instansi ini misalnya kan kemarin kalau saya ada satu Pak jadi itu kan untuk yang ke SKB itu tiga orang yang bakal lolos gitu maksimalnya gitu jadi itu misalnya yang ikut SKD tujuh orang tapi dan semuanya lolos passing grade yang diambilnya tiga besar saja untuk melaju ke tahap selanjutnya seperti itu oh jadi kalau sudah lolos passing grade nya itu lalu di ranking lagi sama negara dari pusat ya lalu ditetapkan A3 atau A4 atau A5 itu tergantung dari informasi yang ada di tempat kita mendaftar tersebut wow nah jadi bagaimana perasaan ibu ketika dinyatakan lolos perta di tahap dua itu dulu Alhamdulillah pasti bersyukur Pak maksudnya kayak nggak nyangkai waktu itu saya juga hampir-hampir batas passing grade Pak yang untuk bagian TWK jadi kan TWK itu minimal passing grade ini 65 saya itu nilainya 70 kan minimal gitu jadi kan pas kita selesai ujian tuh pas klik kan nilainya langsung keluar Pak kayak kaget gitu kalau gitu tahu nggak oh yang tertinggi berapa waktu itu belum tertinggi berapa jadi kita tahu tertingginya itu ketika di pengumuman akhir Pak di pengumuman SKD itu ternyata berapa Alhamdulillah saya waktu itu berada untuk informasi saya Alhamdulillah saya untuk peringkat pertama Pak oke 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 bu jadi eh sarat tadi harus memiliki passing grade yang tinggi ya harus lolos dulu lolos passing rate dan kaya tinggi trik untuk bisa lolos passing rate tertinggi itu mungkin bisa diceritakan kalau tidak sama teman-teman ini ya pasti pertama ya minta ridho orangtua dua pastinya Pak ridho orangtua bukan ridho Roma ya lalu yang kedua pasti kita harus belajar kayak gitu nggak mungkin nggak belajar saya kan apalagi setiap tahun soal ada upgrade nya dari BKN karena yang mau bikin BKN lalu bentar lo belajar di sini nih kan yang diuji itu bukan berkaitan dengan PG paut ya bukan kepautan nah alam belajar ini tentu yang berkaitan dengan yang dites tadi ya yang yang tiga hal tadi ya Bu oke bagaimana usaha belajar seperti apa tuh yang ibu lakukan sebenarnya kalau yang untuk yang dari yang intens banget juga tidak Pak cuman memang untuk apa setelah saya pengumuman hasil saya si emisasi itu saya dinyatakan lolos untuk ketah berikutnya saya mulai belajar belajarnya itu saya lebih banyak di YouTube Pak kan sudah banyak tuh youtuber-youtuber yang membahas jadi itu mereka tuh lebih update soalnya jadi saya lebih banyak belajar di YouTube Pak pembahasan soalnya oke ntar para pemerintah YouTube ini menarik sekali beliau ternyata lebih banyak belajarnya di YouTube mungkin bisa anda merekomendasikan ya YouTube-youtube seperti apa yang bisa dipelajari dibuka sehingga benar-benar membantu untuk hal seperti ini oh iya kemarin itu ada beberapa channel YouTube yang saya ikutin untuk apa apa terkait belajar tentang soal-soal itu Pak ada itu tolong ada usaha Vira Makvira kebetulan itu beliau atau Mbak Vira ini juga sama Tan Wendia juga dulu Pak dan lolos juga dan dia lolos pada tahun sebelumnya tahun 2018 jadi saya banyak mengikuti YouTube dia lalu ada juga YouTube channelnya dosen deso dia itu juga seorang dosen keterima juga CPNS di Winmalang kalau saya tidak salah lalu ada juga Muhammad Arif kalau saya tidak salah jadi tiga channel YouTube itu yang sering saya ikutin Pak dan di sana juga diberikan tips maksudnya tuh selain di YouTube mereka tuh juga ada belajar sekarang tuh ada kita bahas soal tapi lewat web gitu Pak ada namanya dulu yang saya ikutin tuh Ayo CPNS jadi itu kita memang kayak beli akun nanti di sana tuh banyak pembahasan soal dan sudah ada pembahasannya juga jadi waktu itu saya juga dua minggu terakhir sebelum jadwal tes SKD saya membeli akun Ayo CPNS itu lalu banyak juga banyak juga membahas soalnya disana gitu Pak dan disana itu kita juga lebih terlatih untuk karena kan sistem tesnya CAT komputer ya Pak komputer karena di ICPNS itu kita jadi lebih terbiasa untuk membahas atau mengikut ujian atau familiar dengan dengan CBT dengan CBT yang akan dilakukan di saat-saat Anda nanti tes dengan komponen-komponen yang sudah dibicarakan tadi karena ketika Anda memperkenalkan dengan CBT yang akan dilakukan di saat-saat Anda nanti tes dengan komponen-komponen yang sudah dibicarakan tadi karena ketika kalau tidak familiar dihadapkan di waktu saat tes kelabakan ya oleh karena itu memang harus ada latihan-latihan di mana lihat latihannya di YouTube atau di beberapa buku sumber ya oke bagus sekali kemudian setelah dipersiapkan itu apa lagi langkah misalnya kan Anda sudah diatakan lolos ada lagi tidak langkah yang harus dipersiapkan biar bisa dinyatakan benar-benar lolos sebagai CPNS jadi setelah kita setelah pengumuman SKD itu Pak Alhamdulillah saya ternyata lolos lalu kan tabriknya itu SKB seleksi kompetensi bidang disini itu di kompetensi bidang karena biasanya di kementerian itu seleksi kompetensi bidang ya jadi itu biasanya di kementerian khususnya dosen ada tiga tiga poin juga yang bakal tinggi Pak ada wawancara ada mikroteaching sama ada CBT atau tentang kepautan misalnya biasanya kalau di tahun yang lalu Pak jadi itu ya yang perlu dipersiapkan ya saya juga kebanyakan nonton YouTube juga Pak maksudnya tips-tips atau kit-kit dari orang-orang yang sebelumnya lolos gitu misalnya tips wawancaranya apa atau dalam ikuti mikroteaching apa dan mengikuti CBT apa seperti itu jadi memang banyak YouTube channel-channel YouTube tersebut sangat membantu saya dalam mengikuti tes seleksi ini nah ini yang Anda katakan tadi ini terakhir adalah dari tahap tiga ya tahap tiga itu tes seleksi kompetensi bidang jadi dalam seleksi kompetensi bidang ini ada tiga hal yang pertama itu adalah wawancara wawancara pasti seputar profesi dosen ya dan yang wawancara itu biasanya adalah rektor rektor ya sama adekan kemarin kebetulan Pak saya rektor sama lagi rektor Pak nah jadi nanti Anda akan memiliki kemampuan harusnya kemampuan apa tuh kemampuan di dalam berkomunikasi terutama dalam wawancara dengan pejabat bayangkan saja Anda baru tamat lalu akan wawancara dengan rektor dan pembantu rektor nah ini harus disiapkan mental membuat Anda harus percaya diri dan sebagainya itu harus dipersiapkan nah lalu yang kedua tadi kan ada mikro teaching nah mikro teaching ini kan latihan atau menampilkan kemampuan seseorang dalam mengajar mengajar dan nanti ini akan dilaksanakan di depan dekan dan depan ketua prodi biasanya nah ini juga Anda harus profesional dalam mempersiapkan bagaimana pembelajaran itu sebenarnya terutama kalau Anda menjadi seorang dosen berbeda loh Anda tidak mikro teaching peer teaching di PAUD tetapi mikro teachingnya itu Anda seolah-olah adalah sebagai seorang dosen begitu ya Bu? nah apa yang Anda persiapkan di waktu mempersiapkan untuk mikro teaching ini? untuk mikro teaching yang pertama yang saya setiapkan itu pasti bahan untuk presentasi Pak jadi kita membuat PowerPoint oke ntar dulu kita stop menarik ini saya sebagai dosen sudah 30 tahun kadang-kadang melihat mahasiswa presentasi itu ada yang membuat hati kita bahagia senang kenapa dia betul-betul runtut dalam presentasi kan itu jelas ya tahap bertahap step by step kita mengerti ada yang dibuatnya PowerPoint itu seperti koran panjang sehingga kita melihat sudah pusing ya dah nah Anda harus belajar zaman sekarang ini ada loh teknik-teknik dalam membuat PowerPoint yang bagus yang cantik yang menarik sehingga betul-betul kami sebagai orang yang menilai mikro teaching itu benar-benar ada point plusnya untuk Anda sebagai calon demikian ya jadi yang paling penting itu PowerPointnya itu harus sebenar-benar memang poin-poinnya poin-poinnya lalu bisa dijelaskan ya bisa dijelaskan nah biasanya kami sebagai pewawancara itu yang melihat mikro teaching itu akan melihat kemampuan para calon calon CPNS ini di dalam menjelaskan poin-poin yang ada dalam PowerPoint begitu ya berarti bagus dong PowerPoint yang Anda buat kemarin sehingga poin-poinnya dipahami oleh apa nilainya gitu ya apa sih yang paling berat Bu di waktu mikro teaching itu di mikro teaching itu itu Pak beratnya paling karena apa waktu mikro teaching kan kebetulan ternyata saya juga baru tahu Bapak adalah salah satu juri atau penilai dari mikro teaching lalu kan diminta apakah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya karena kebanyakan kita Indonesia dalam ngajar atau dalam speak bahasa Inggris itu kan masih terbata-bata oke para pemirsa ini adalah hal-hal yang menarik memang dari awal saya pernah men-support mahasiswa bahwa oke kamu sekarang ini harus menjadikan bahasa Inggris itu satu hal yang yang biasa dalam hidup gitu kan sehingga nanti ini menjadikan poin plus untuk kamu tes dimana saja nah banyak mahasiswa mahasiswa kita memang sudah ada latihan di unja juga sudah ada semacam apa jewel atau tuvel dilatih mahasiswa dari mulai semester satu nah oleh karena itu para mahasiswa PG PAUD anda harus belajar bahasa Inggris dengan sedemikian rupa sangat berguna sekali ketika anda ada tes wawancara seleksi pegawai Inggris sipil jadi yang terberat menurut beliau ini adalah ketika ditanya coba presentasi dengan bahasa Inggris gitu kan seperti itu oke oke kemudian setelah mikro teaching anda disuruh mengajar tidak di waktu itu iya pak jadi saya waktu itu kebetulan Bapak dan Pak Dekan meminta untuk memilih saya presentasinya bahasa Inggris atau bahasa Inggris lalu saya memilih mix pak mix Inggris dan Indonesia jadi diminta untuk menjelaskan apa bahan yang akan saya tampilkan disana saya sebagai dosen lah istilahnya pak jadi bagaimana saya menjelaskan materi kepada seorang mahasiswa seperti itu oke nah setelah mikro teaching selesai setelah anda menampilkan mikro teaching lalu nilai langsung keluar di waktu itu atau tunggu beberapa hari setelah itu untuk nilai tidak langsung keluar pak untuk wawancara maupun wawancara mikro teaching itu tidak keluar jadi keluarnya setelah hasil akhir di SKB tapi kalau untuk CBT langsung keluar hasilnya pak kan ada hasilnya tadi ya oke ada tiga tadi ada wawancara ada mikro teaching ada CBT tetapi CBT bisa langsung keluar tetapi yang wawancara dengan mikro teaching itu tidak nah kapan terakhir keluar tiga tiganya itu jadi di pengumuman akhir pak karena waktu itu saya tesnya karena Corona ini memang kami proses tesnya juga cukup lama ya pak waktu itu seleksi administrasinya pengumumannya Januari lalu tes SKD nya itu bulan Februari dan karena Corona untuk tes SKB kita di bulan September kalau saya tidak salah jadi untuk pengumumannya itu waktu itu di bulan Oktober jadi satu bulan rentang ya pak menunggu oke ternyata apa yang sudah anda lakukan selama ini akhirnya berbuah ya dan lolos di Universitas Jami di program PG PAUD di S1 PG PAUD sehingga sekarang kita bisa melakukan wawancara dan sharing dengan teman-teman yang kepengen menjadi pegawai negeri atau bisa menjadi dosen atau CPNS di mana saja di Indonesia dan bagaimana rasanya bu sekarang sudah menjadi dosen alhamdulillah ya banyak yang itu pak pak senang gitu alhamdulillah karena sebelumnya saya memang belum ada pengalaman pekerjaan sama sekali pak jadi saya lumayan excited gitu untuk dengan dunia baru ini oke bagaimana bu kehidupan di kota Jambi sampai sekarang kan saya baru 2 bulan ya pak ya alhamdulillah senang, aman gitu dan ya cukup menyenangkan orang-orangnya juga asik seperti itu dan sangat bersabar sih pak jambi kalau cowok-cowok Jambi gimana pak? hahaha cowok-cowoknya belum terlalu mengenal tapi alhamdulillah baik-baik sih pak yang saya kenal sama ini oke mudah-mudahan cepat dapat jodohnya hahaha oke terima kasih bu bincang-bincang santai kita terima kasih banyak mudah-mudahan apa yang kita share disini ada manfaatnya bagi para mahasiswa atau para alumni dari S1 PG PAUD ataupun mungkin alumni-alumni dari BK atau alumni dari Psikologi atau alumni dari Pasca Sarjana mudah-mudahan apakah wawancara kita ini yang anda tonton ini menjadi masukan yang berarti atau bisa dijadikan sebagai penoman anda untuk melakukan tes CPNS mudah-mudahan bermanfaat pak sebentar oke saya juga ada satu apa kalimat untuk para pelamar CPNS nih pak jadi semua teman-teman yang ingin daftar CPNS semuanya itu jangan takut untuk berkompetisi insya Allah rezeki itu gak bakal ketukar karena ada pengalaman saya pak saya dulu sempat pesimis pak karena waktu di SKB lawan-lawan saya itu orang berpengalaman orang-orang hebat semua jadi saya sedikit pesimis pak tapi karena di support dan diakinkan oleh orang tua dan sekitar bahwa kalau rezeki kamu ya rezeki kamu jadi jangan takut jangan pesimis untuk mencoba seperti itu sih pak mantap bagus sekali sangat memberikan support sangat memberikan inspirasi bagi kita semua terima kasih banyak ibu halo halo demikian wawancara tingkat kita tadi mudah-mudahan apa yang kita paparkan ini bisa menjadi pilihan tontonan yang menarik dan juga menjadi trik-trik anda untuk bisa masuk dan lolos menjadi baga negeri wabillahi taubi wa widayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih